Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di single channel Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan panduan tips dan fit wordpress Sekarang kita akan membahas cara untuk mempercantik tampilan galeri wordpress Secara default wordpress sudah menyediakan fitur galeri yang bisa dipasang dalam alaman atau post Namun tampilannya masih sangat sederhana dan kita akan perbaiki tampilannya agar menjadi lebih menarik Bagi anda yang ingin mengetahui caranya langsung saja kita simak panduan Intro Sekarang kita akan mempelajari cara mempercantik galeri wordpress dengan cara mudah dan cepat Sebetulnya di dalam wordpress sudah ada fitur galeri namun tampilannya masih simpel Dan kita bisa memperbaikinya dengan efek tertentu Oke pertama-tama kita buat sebuah halaman baru Dimana kita akan membuat galeri terlebih dahulu di dalam wordpress ya Galeri default wordpress Anda bisa membuatnya di halaman atau di postnya Oke silahkan sesuaikan dengan kebutuhan anda Baik di post ataupun di halaman saya disini membuat halaman Oke selanjutnya kita tambah ini ya Kemudian disini Buat galeri Ini ada yang disisitkan media buat galeri Oke di klik Kemudian disini seperti biasa ini adalah gambar-gambar yang sudah di upload Kita pilih berkas kita bisa upload sekaligus langsung beberapa gambar Kita main cara memblok seperti ini Oke Kita Men Dan proses upload sudah berlangsung Tombol proses Oke selanjutnya buat galeri baru Tombol di klik Nah ini adalah galerinya Anda bisa buat kolom sesuai dengan kebutuhan Dan kita lihat ukuran Oke kita gunakan ukuran default dulu Kolom 3 ukuran miniatur Kita disisikan galeri Dan dia masuk ke dalam halaman seperti ini Kita terpintas Oke kemudian kita preview untuk melihat hasilnya Oke dan ini adalah tampilan galerinya Ini tampilan galerinya Nah kalau misalkan mau dibuat full page Misalnya ini sudah Buka buang sih Oke ini adalah galerinya Kalau mau misalkan di edit Seperti itu Oke ini adalah galerinya Ya ini adalah tampilnya Dan kita akan mempercantiknya Ini tampilan secara default Ini tampilnya secara default Tampilnya default Apa namanya Default Jadi hanya simpel saja Hanya gambar image Dengan Sistem grid display Dan kalau di klik pun Dia akan lari ke dalam Apa namanya Link Link URL Tempat image Sudah berada Jadi tidak ada Light mode Jadi hanya secara anain secara default Namun kita akan merubahnya Menjadi lebih menarik lagi Menambahkan sebuah plugin Kita masuk ke dalam plugin Ini ditambah baru plugin Kita akan menggunakan namanya Polaroid 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 Galeri Silahkan di ketikan Di dalam pencarian Tentu kebawah Nah disini ada Polaroid 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 Galeri Agak susah nih Disebut namanya Untuk lidah saya Klik install Polaroid Polaroid Galerinya Klik install Kemudian setelah install Klik klik Tunggu proses Dan kemudian ini Coba kita tampilkan galerinya disini Oke tampilannya berubah kan Jadi lebih menarik Kalau di klik dia Jadi Ada Lightbox Seperti ini Dan sekarang kita akan melakukan penyettingan terkait dengan Polaroid Galeri ini Kita masuk ke dalam pengaturan Di sini ada Polaroid Galeri di klik Penunya Kemudian image size tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Kemudian Roll gallery everywhere Kemudian Honor volume Kalau anda mau Pakai fluid Diklik yes Ini adalah penyettingan global yang bisa digunakan Saya Biasanya Tidak suka menggunakan Scratch Scratch Itu kayak gini ya Jadi kayak Foto Foto Kuno ya Foto yang Sudah scratch Ada garis-garis Saya tidak terlalu suka Makanya Biasanya Saya scratch Saya buang Ada ya No Kan Kemudian selanjutnya Keputusan Keputusan Cepat Keputusan ini kalau teks yang ada di sini kan tadi kalau di sini kan ada teksnya ini teksnya ngambil dari judulnya gambarnya jadi dia ngambil dari situ jadi kalau anda mau mengubah cukup ganti judulnya saja disini Hai kira-kira kurang lebih seperti itu jadi ini juga tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan selamat menikmati demikian cara untuk mempercantik tampilan galeri WordPress dengan mudah dan cepat demikian tadi cara mempercantik tampilan galeri di dalam website berbasis WordPress silahkan anda gunakan untuk kebutuhan anda dalam mempercantik tampilan website WordPress bagi anda yang masih membutuhkan tips dan trik terkait website berbasis WordPress silahkan anda subscribe tekan tombol merah yang ada di bawah video ini dan setelah subscribe jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar dan ketika ada video baru yang dioport oleh sebut channel anda bisa mendapatkan notifikasinya bagi yang sudah subscribe ayo tekan tombol aktif dan kita akan jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati